Intro Oke queeners, sekarang kita masuk menu yang kedua Nah disini kita masih healthy dan masih berkembang sama bang Yes We're in his kitchen Dan kita akan pakai ikan dori yang di steam Tapi sebelum mulai nih bang Nyanyiin dong Nyanyiin dong Lagunya mana ya? Oke Yang mana aja Seisi dunia Seakan menentang kita Lebih baik kita kiri Sebelum semua tersakiti Ku akan selalu mencintai dirimu Oke sekarang masaknya jadi lebih semangat lagi ya So we call this a fair trade Kamu dimasakin I got the food Yes And you sing for me So it's a fair trade now Alright Oke bam kita masuk menu yang kedua Disini kita mau pakai ikan dori Ikan dorinya mau kita haluskan terlebih dahulu Tapi sebelumnya ada bumbunya disini Jadi jahe sama bawang putih I'll put this here ya Yang ini kita pakai turbo chopper Jadi jahenya Satu bawah jahe Nanti kita pakai untuk saus Sama yang ikannya Mungkin segini aja cukup kali ya Sama bawang putih Kita masukkan kurang lebih Sekitar 3 siung Dan ini Ditutup Dan tinggal ditarik-tarik lagi Kayak gini Oke Coba pak Ya Ya you like that huh I think it's done Sepertinya itu udah siap Nice Ya it's nice right Jadi ini sudah halus ya Kita sisikan dulu Sekarang yang ikannya dulu aja Kita chop Ya ikan dori kita masukin Seperti ini Dan ini kita pakai yang filletnya aja ya Ini kita haluskan juga Oke I think you get this drop Yes cukup Nah jadi kalau dia sudah lebih halus Seperti ini Kita taruh di mangkok yang besar So you just put it like this Alright Jadi kalau udah seperti ini Tinggal kita kasih bumbu Bang Bawang putih sama jahe Sebagian nanti untuk saus Sebagian bisa kita masukkan kesini Sama kita kasih sedikit minyak wijen So you just want a tiny bit Sedikit aja Can you get me the eggs Thank you Sama kita kasih sedikit garam dan lada Sama kita kasih sedikit garam dan lada Kita taruh Itu tinggal diaduk bang Oke Diaduk sampai dia bercampur rata Oke that's fine That's perfect Ini bisa kita sisikan dulu Nah sekarang ini mau kita gulung bang Kita mau taruh dia di dalam sawi Jadi sawinya mau kita blanch dulu Kita bawa semuanya Ya Nah ini udah disiapkan air mendidih Nanti kita juga kukusnya pakai disini ya Jadi tinggal kita buka wok pan nya Masukin semuanya Semuanya Tuh ini cuma kita celupin sebentar Jadi gunanya biar dia agak sedikit layu Terus waktu kita gulung dia gak bakal retak Oke Ya so Oke kalau udah dicemplungin tinggal kita angkat Careful this is hot So that's Kita udah dapet ya ini yang sayurnya Sekarang ini tinggal kita isi bak Caranya So now you get one Yes Iya Yang bagian agak kerasnya mungkin bisa dibuang ya Dan ini tinggal kita potong dua aja bak Biar gampang kita bingung Dan ini juga susah sekali ya bak Oh iya Tinggal kita isi Dengan the filling So you just like this Ini tinggal digulung Seperti ini Tinggal kita taruh di dalam setingkit So you just put it in there Tinggal disusun Perfekt Ya sekarang airnya udah mendidih Tinggal kita taruh di air Terus ini yang steam itnya Soalnya kita taruh gini Dan tea chef wok pan ini bisa digunakan untuk mengukus dengan steam it Jadi ini yang namanya steam it Dengan pemanasan yang mau rata Nutrisi makanan pun tetap terjaga Dan ini kita tunggu sekitar 10 sampai 12 menit Biasanya udah mateng ya Jadi tea chef wok pannya mau kita pindahkan ke belakang dulu Dan sekarang kita ganti sama tea chef sauce pan Ini kita mau bikin sausnya Sausnya kita masak wortelnya dulu aja Soalnya wortelnya kan perlu lembut ya Jadi kita kasih a little bit of oil here Add the carrots Kita tumis sebentar Tadi kan masih ada yang sisa bawang putih sama jahe Sekitar setengah sendok Nih bang mau aduk-aduk? Mau aduk Ya Alright kalau udah kecoklatan Sekarang kita tambahkan Saus tiram Saus tiramnya Sekitar 1 sendok makan Seperti itu Sama kita kasih Sedikit kaldu Sama kecap asin Sama kecap asin dikit Dan itu bisa diaduk-aduk lagi bang Sama kita tambahkan yang kacang polong Tapi kacang polongnya setengahnya aja deh bang Oh iya Jangan lupa kasih sedikit lada ya Jadi kita tambahkan lada aja secukupnya Sama kalau mau lebih dikentalkan sedikit lagi Tadi masih ada sisa dari maizena Ya kita masukin Ya itu udah mateng Dan ikannya juga sudah mateng Jadi ikannya bisa kita angkat sekarang Alright Dan tinggal kita serve ya Disini kita pakai Tupperware Blossom Serving Flatter Tinggal kita susun nih bang So let's see Yang terakhir tinggal kita kasih sesame Wijen Ditaburin aja deh Dan ini satu menu lagi Yang juga mudah And no carbs And still delicious Dan Bams kita masih ada satu menu lagi Tapi nanti kita masaknya ditemani Sama temen-temen yang lain Ada cleaners Empat orang cleaners Yang bakal masak bersama kita berdua So jangan kemana-mana Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax